Oke, S Halo, selamat sore semua Selamat datang di After Office Session by Imagination yang ke-7 Kali ini kita akan belajar mengenai motion grafis Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noldejan Pranata Nah, nanti disini saya akan sebagai moderator Lalu, nama sumber kita kali ini adalah Kak James James Adiala Yang merupakan motion designer grafis DJP Lalu, kita akan mengusung tema Hey, I can move it Oke, kalau gitu bisa kita mulai sekarang Mas James Langsung share screen ya Ya, share screen Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Perkenalkan, nama saya James Adelis Ander Nah, disini kebetulan saya dapat kesempatan nih Buat berbagi sedikit sharing tentang motion grafis nih Tapi konteksnya walaupun kami sharing, saya dengan Arnold Kita nggak bilang kalau kami yang paling jago atau sebagainya Disclaimer sedikit Cuma karena diberikan kesempatan Makanya kami bisa tampil disini untuk nge-host teman-teman Terus, tema hari ini yang kita ambil itu Hey, I can move it Kenapa we can move it? Karena Intinya ini motion grafis Gambar yang bergerak Bisa lanjut lagi Mas Arnold Oke Nah, selamat bergabung Semoga Menambah wawasan kita semua Yang berikutnya Sebelumnya disclaimer dulu ya Sama seperti di PPTnya Mas Saib Di materinya Mas Saib Yang kami bahas hari ini tuh Adalah subjektivitas dari kami sendiri Nggak Semua orang punya standar yang sama Semua orang punya standar yang berbeda Dari menilai sebuah karya Nah, makanya sebelum kita mulai ini Mohon dikosongkan dulu Cangkirnya begitu Kayak Mungkin ada beberapa hal yang kami Bakal sampaikan itu agak miss Atau mungkin nggak sesuai dengan pikiran teman-teman Tapi Mohon Diberikan pengertiannya Karena disini kita sama-sama belajar Disini kita sama-sama menimba ilmu Begitu Terus Yang paling penting Solver yang saya gunakan disini Adopt Family ya Jadi Runtutan skenario yang kami gunakan itu Itu kemungkinan besar Bakal cocok Buat yang Pakai Adopt Family Tapi nggak menutup kemungkinan Buat aplikasi-aplikasi lain Itu bisa digunakan juga Untuk membuat motion Menjadi Mas Arnold Yang paling pertama itu Apa itu motion grafis? Nah Motion grafis Itu adalah Kalau secara pengertian ya Itu percebangan dari seni Yang merupakan penggabungan dari ilustrasi Tipografi, fotografi, dan videografi Nah semua unsur yang ada itu digabungkan jadi satu Kalau misalnya kan seperti biasanya kita lihat Kayak infografis Poster dan sebagainya Itu kayak Bagiannya ilustrasi Tipografi Fotografi Tanpa ada videografi Atau sebaliknya begitu Kayak misalnya kita nonton video yang ada dalam film Dan sebagainya Itu videografi Tapi sangat minim di bagian ilustrasi Tipografi Dan fotografinya Jadi Motion grafis itu Menggabungkan semuanya Bisa dikatakan motion grafis itu sama dengan desain grafis gerak Ya kalau Pake Google Translate sih emang grafis gerak Motion grafis Terus lanjut Prinsip yang digunakan dalam membuat motion itu Itu dibagi menjadi Composition Frame Flow Transition Texture Sound Emotion Inspiration Nah untuk materi yang bakal digerakkan itu Mungkin Bisa Bakal lebih cocok Ketika kita membaca materi dari Mas Aib begitu Itu Anggap aja Materi yang kita bahas hari ini adalah Lanjutan dari Materi Desain grafis dari Mas Aib Ketika Mas Aib Menjelaskan mengenai Materi desain grafis Dari materi desain grafis itu Karena posisinya Kita adalah Orang yang menggerakkan desain grafis tersebut Menjadi sebuah animasi Jadi Ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan Terhadap desain grafis yang sudah diciptakan oleh Designer Itu adalah Composition Frame Flow Transition Texture Sound Emotion Inspiration Terus lanjut ke bagian Yang paling pertama itu Composition Dalam mendesain komposisi Itu Kita menentukan Untuk bagaimana Elemen tipografi Gambar Dan visual Itu dikelompokkan bersama Itu untuk Menentukan tata letak Keseluruhan Dari semua materi yang ada Begitu Kayak kalau misalnya kita Membuat sebuah materi Memulai sesuatu Kita Gather dulu Semua materi yang kita punya Semua materi yang kita punya Kita kelompokin satu per satu Dalam satu folder Dalam satu file Kayak misalnya Kalau kita buka dalam after effect Yang paling pertama kita susun adalah Composition 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 itu Di tempat dimana kita Mengumpulkan semua materi yang ada Secara Acak secara random dulu Kita klasifikasikan Satu per satu Supaya lebih gampang Digunakan ke depannya Bisa digunakan berkali-kali Ketika komposisi ini Terjadi Jadi komposisi itu Nggak cuma sekali dipakai Tapi bisa dipakai berkali-kali Dalam Satu Animasi Begitu Terus lanjut Keduanya adalah Frame Flow Dan transition Motion yang bagus Adalah motion yang membuat Orang itu Tidak kaget Ketika Membaca Pergerakan motion Grafik Apabila ada sesuatu Dari desain tersebut Yang membuat kita Tiba-tiba berhenti Atau harus berpikir Untuk menerjemahkan informasi Itu artinya Desain kita Udah terganggu Begitu Pasti Nggak jarang ketika kalian Nonton sebuah video Ketika kalian Ngeliat sesuatu Ngeliat video yang Yang sedang diputar Itu tiba-tiba ada Satu hal Atau satu scene Satu frame Atau satu transisi Dari video tersebut Yang bikin kita kaget gitu Kayak Kayak nggak cocok Dia ada di situ Nah Motion grafis yang bagus Adalah membuat Benturan-benturan Seperti itu Semakin minim Membuat Motion grafis kita tuh Simples Kayak terhubung Satu sama yang lainnya Nggak kaget Jadi orang yang nonton itu Nggak Ill-feel gitu Cukup melihat dan Menikmati Enjoy dan mengerti Lanjut Texture Sound and emosi Give it soul Sebuah materi motion grafis Yang bagus Itu Cara terbaik Untuk membuat Pesannya Adalah membuat Koneksi emosional Dari materi Yang kita buat Kepada Penikmat Texture itu Kayak Kita menentukan Warna Kita menentukan Gambar Dan sebagainya Yang bahkan digunakan Secara kontinu Selama video itu Berlangsung Itu yang memberikan kita Kayak feel Dari Animasi yang bakal kita buat Feel dari motion Yang bakal kita buat Sedangkan sound Sound itu yang memberikan Emosi Begitu Kayak Ketika kita menonton Hanya sebuah film bisu Ketika kita menonton Hanya satu video Yang Gak terlalu Yang gak ada suaranya Sama sekali lah Atau cuman ada Sound Cuman ada Gambar doang Tanpa ada suara Atau efek suara Kayak ada yang hilang Begitu Suara adalah Yang memberikan emosi Terhadap Video animasi ini Sedangkan Emosi itu Ketika kita sudah Menggabungkan Semua ini Texture Sound Simulus tadi Komposisi tadi Itu bakal ada Emosi yang tersampaikan Kepada Penikmat Seperti itu Lanjut Nah Inspirasi Jangan pernah takut Buat nyontek Aneh sih sebenarnya Mungkin Tertamu buat Orang-orang yang Sejak dulu Didik Seperti Jangan Menyontek Jangan Mencuri ide Dan sebagainya Tapi dalam Berkena industri kreatif Inspirasi itu Ada Inspirasi itu Ada di mana-mana Jangan nutup Telinga Tetaplah kreatif Mungkin banyak Yang bilang ya Kayak Apa ya Mungkin yang banyak Yang bilang kayak Jadi original bro Jadi original bro Bikin sendiri Awal Dari awal Sampai akhir Gak ada yang salah sih Sebenarnya Dari mencoba Menjadi original Tapi Jangan sampai Hal itu Membuat kita Enggak Apa Menutup diri Terhadap semua Kemungkinan yang ada Dari semua Inspirasi yang ada Begitu Yang penting Jangan plagiat Yang paling penting Itu jangan plagiat Itu aja Prinsip dari sebuah karya Yang bagus itu adalah Amati Tirung Modifikasi Buat sesuatu yang baru Dari hal yang kita Modifikasi tersebut Dan jangan plagiat Nah Terus Lanjut Di sini Workflow yang bakal kita buat Yang selama ini Saya pakai Buat Membuat motion grafis itu Ada Ada di sini Coba Dia lanjutkan Yang pertama itu adalah Pembuatan konsep Kita harus tentuin Kita mau bikin apa Kita Kadang Kayak kita dapat Inspirasi hanya Dari ngeliat sesuatu Terus Pengen membuat sesuatu Pengen Bikin konsepnya Bikin ini Mau dibuat seperti apa Sam Seperti tadi Bikin texture Bikin komposisi Komposisi dulu Ini apa yang Mau kita buat Terus kemudian Storyboard Ada beberapa Ada beberapa orang yang membuat Motion grafis itu Tanpa menggunakan storyboard Sama sekali Tanpa menggunakan Yang langsung bikin aja gitu loh Tapi yakin banget Tapi yakin banget kalau kita bikin tanpa storyboard Pasti ujung-ujungnya bingung gitu Dan bisa makan waktu yang lebih lama Storyboard itu bikin semua jadi lebih jelas Storyboard itu bikin kita bisa Memetakan kita harus bikin apa Kayak kita punya timeline begitu Kita punya timeline apa yang harus dibuat Apa yang harus dikerjakan Kemudian Stock asset Stock asset Eksekusi dan revisi Coba dilanjut Nah Konsep dan storyboardnya Ini salah satu contoh konsep dan storyboard Yang pernah Diberikan pada saya Buat dikerjakan Kebetulan Bisa dilanjutkan Konsep storyboard itu Banyak bentuk macamnya ya Ada yang bentuk dalam gambar Ada yang bentuk dalam word Dan sebagainya Kebetulan saya dapatnya Dalam bentuk Contohnya ini Dibuat dalam bentuk Axel Ini adalah dalam bentuk narasi Ini dalam bentuk keterangan Narasi ini adalah apa yang harus kita ucapkan Soundnya Apa yang harus kita bacakan Untuk Gambaran terhadap kegiatan yang ada Terus ini ada keterangannya Keterangan ini apa? Keterangan ini gambarnya Apa yang harus kita gambarkan Dari narasi tersebut Nah Misalnya disini ada zaman sekarang Perdagang bisa dilakukan dimana saja Dan kapan saja Dengan menjadi pedagang di pip Bukalapak waktu itu Terus yang kedua Ada orang di depan laptop Bertransaksi online Nah Ini yang Apa? Gambar ini yang harus kita pikir Bagaimana cara membuat gambar ini Gak mesti dalam storyboard itu Ada tulisan gambar Keterangan disitu Kalau kita gak sanggup Silahkan diciptakan Apa yang kita bisa gitu Mendekati juga gak masalah Saya pernah dapat ada storyboard Disitu istilahnya kayak Dia harus menyelam Masuk ke dalam air Dan sebagainya Gimana caranya Itu pusing Tapi Bikin sesuatu yang mendekati itu Terus lanjut Nah ini Masih sama seperti tadi Ini storyboardnya Pokoknya dari storyboard ini Dua sesi storyboard ini Itu yang harus dibuat Video Sekitar semenit Atau dua menit Begitu Nah terus kemudian dilanjutkan Stok aset Setelah dapat storyboard Terus mikir harus digimanain Itu Stok aset dulu Kayak ngumpulin file-file Yang bisa digunakan File-file yang Kemungkinan besar Bakar berguna Untuk Terusnya Dalam proses pembuatan animasi ini Kadang Inspirasi kan ada di mana-mana Kadang kita buka sesuatu yang Aneh-aneh Terus kita dapat inspirasinya Kayaknya bisa nih dibikin kayak gini Kadang kita Buka Youtube Terus ngeliatin motion grafis Orang lain Terus kayak Kayaknya seru ya Kalau dibikin seperti ini Kadang kita buka Hal-hal yang Gak ada hubungannya sama sekali Dengan apa yang pengen kita buat Tapi memberikan inspirasi Terhadap apa yang bakal kita buat Begitu Terus lanjut Nah Ini Paling Stok aset Tempat stok aset Paling Apa ya Paling gampang buat didapet Itu free pick Free pick Terus Ada Ada Envato Envato elemen Kebetulan saya dan teman-teman Disini kan pengguna Free pick dan Envato Banget nih Kayak Semuanya disitu ada Mulai dari Mentahan Template dan sebagainya Itu ada Bukan disponsori Tapi kalau misalnya kalian Pengen bikin sesuatu yang lebih cepat Dan lebih Menghemat waktu Bisa menggunakan Terus lanjut Instagram Pokoknya media-media sosial Instagram Youtube dan sebagainya Itu Sangat Apa ya Sangat membantulah Dalam memberikan inspirasi Kadang cuma scroll-scroll Tiba-tiba saya save Ada sesuatu Kayak Dari Akunnya Apa Motion Graphics School Dan sebagainya Disave Itu Bisa jadi inspirasi Buat karya-karya ke depan Walaupun mungkin sedang Membuat sesuatu Tapi Cukup dari Itu Cukup dari Ngeliat itu Dan dapat inspirasi Disave Suatu saat mungkin bisa berguna Terus lanjut Eksekusi Nah Eksekusi dari Apa yang ada tadi Semua stock yang tadi Setelah dikumpulkan Dibuat dalam satu komposisi Itu di eksekusi Lanjut Ketika Kalau saya Menggunakan Empat Empat Programing ini Empat program ini Ketika melakukan Desain grafis Begitu Pertama Kadang saya ambil Mentahan dari Adopt Illustrator Dari tempat-tempat Yang ada template-template Tadi Free pick dan sebagainya Atau bikin sendiri Terus kemudian Saya pindahkan ke Adopt After effect After effect itu Dari kunci dari semuanya Semuanya tempat itu Dikerjakan di after effect Kadang juga Ngeditnya lewat Photoshop Terus Karena motion Gak cuman Batas animasi Dua dimensi Kadang juga digabungkan dengan Saya sering banget Nyampurin antara After effect dengan Premiere Premiere buat Ngedit videonya Sedangkan after effect Buat Buat Ngedit motionnya Buat ngedit efek-efek VFX dan sebagainya Terus lanjut Revisi Kalau Misalnya Sudah selesai dibuat Dan sebagainya Otomatis Kita bakal Nunjukin Apa yang kita Sudah dibuat Bikin itu Ke Yang minta Ke orang yang Butuh Ke orang yang Pesen dari awal Nah Gak selamanya Setelah kita bikin sesuatu Apa yang udah kita bikin itu Langsung sesuai Dengan apa yang mereka mau Pasti ada revisi-revisi sedikit Ada yang Secara halus lah Ada yang Secara halus Revisinya Ada yang Secara Tegas Langsung bilang Apa nih Apa nih Enggak Enggak Semua orang sama Tapi Revisi itu Membuatnya jadi lebih baik Everything Jadi lebih baik Ketika sudah direvisi Terus Lanjut Final Ini Oh iya Ini ada sedikit contoh Dari storyboard yang tadi Apa yang udah dibuat Berikutnya ini adalah video Dari Dari storyboard yang tadi Silahkan dinonton Mungkin suaranya bisa masuk gak ya Bisa Oh iya Oke Oke Zaman sekarang Berdagang Bisa dilakukan dimana saja Dan kapan saja Dengan menjadi penjual Di Tokopedia Gak perlu punya bangunan toko Gak perlu ketemu pembeli Uang pun langsung masuk ke rekening Kini Bayar pajak juga semudah dagang Di Tokopedia Bahkan murah Buat kamu yang omset dari seluruh usahanya Tidak lebih dari 4,8 miliar setahun Sesuai dengan PP23 tahun 2018 Pajak yang harus kamu bayar Hanya 0,5% dari omset Kamu tinggal lihat total penjualan kotor tiap bulan Misalnya bulan ini Total penjualan kamu 20 juta rupiah Maka pajak yang kamu bayarkan adalah 20 juta rupiah Dikalikan dengan 0,5% Sama dengan 100 ribu rupiah Bayarnya Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Bayarnya juga gak perlu ngantri Cukup datang KTM terdekat Bayar deh Nah, stroke KTM-nya Disimpan sebagai bukti pembayaran ya Dan setelah itu Tidak perlu lapor ke kantor pajak Karena pembayaranmu sudah teradministrasi di sistem Selesai deh Jadi, kini bayar pajak Juga semudah terjualan di Tokopedia Nah, itu dari storyboard yang tadi Jangan sekarang Itu dibuat motion grafis seperti itu Soundnya saya ambil sendiri Pake handphone Itu suara saya yang diputar disitu Terus musiknya saya pake yang free Dari Envato saya ambilnya Back soundnya atau dimana-mana Ada di Youtube juga Terus, buat animasinya sendiri Itu saya pake Kalo gak salah waktu itu Template gerak dari Animation Toolkit edisi berapa Begitu Jadi, buat karakter itu Gak mesti di-rigging Maksudnya, emang di-rig sih Paling bagus emang kalo bisa bikin rig sendiri Tapi, bisa juga ambil dari template Kebetulan saya waktu itu pake template Dari Animation Toolkit edisi 3 Atau edisi 2 waktu itu Nah, itu yang dipake secara keseluruhan Dari itu Jadi penutu warnanya juga Karena Tadi Yang digunakan itu dari Tokopedia Saya ambil warnanya Sesuai dengan Tokopedia Itu warna hijau Dominan hijau Materi storyboardnya Seperti yang tadi sudah diberikan Dan hasil finalnya itu Setelah beberapa kali revisi dan sebagainya Ini gak digunakan ya Karena gak tau ada satu Masalah komunikasi waktu itu Jadi ya Digunakannya di sini aja Terus ini Motion Graphics itu juga bisa digunakan Bukan hanya dari storyboard Tapi dari Infografis begitu Kan infografis ini kayak Materi dua dimensi Seperti tadi yang dibilang Itu masih materi grafis Dan motion graphis adalah Materi yang menggerakkan Dari grafis ini Ini bisa dilihat di sisi kanan Itu adalah info grafisnya Etika pegawai dalam beretika Apa sih namanya? Beretika ya Terus di sini ini motion grafisnya Bagaimana Merubah ini Menjadi suatu hal yang bisa dilihat Dan didengar gitu Coba Bisa di play Hai para kawan-kawan pajak semua Taukah kamu Kalau sekarang Etika dalam bekerja Kini telah diatur Dalam rangka mendukung Upaya penguatan budaya organisasi Serta untuk mewujudkan Misi Direkturat Jenderal Pajak Dalam menjamin penyelenggaraan negara Yang berdala Dengan penyelenggaraan negara Dalam atur Pajak yang berintegritas Kompetensi dan profesional Apa yang ada dalam Infografis ini Jadi Kayak cuman menggerakkan Memberikan Nilai-nilai Variasi di mata Nggak cuman Sekedar membaca Beli Pelayanan Dan kesempurnaan Nah Di dalam penerapannya Hal-hal yang harus dilaksanakan adalah Pertama Setiap pegawai Wajib bekerja secara profesional Transparan Akuntabel Dan menjunjung tinggi nilai integritas Yang kedua Setiap pegawai Wajib mengamankan data Atau informasi yang dimiliki oleh DJP Yang ketiga Setiap pegawai Wajib menaati perintah kedinasan yang berlaku Yang keempat Setiap pegawai Wajib menaati ketentuan jam kerja Dan tak tertentu kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kelima Setiap pegawai Diperkenankan menerima pemerian Berupa imbalan Atau honorarium dari DJP Sehubungan dengan penugasan yang memberikan oleh DJP Sepanjang tidak ada pembiayaan ganda terhadap kegiatan tersebut Yang keenam Setiap pegawai Dilarang untuk menyalahgunakan mengwenang Baik langsung maupun tidak langsung Dan yang ketujuh Setiap pegawai Dilarang untuk meminta penggantian biaya Sehubungan dengan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya Dengan adanya kodetek ini Diharapkan pegawai dapat mengetahui Mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan Sebagai upaya kita bersama Untuk memajukan instansi kita tercinta Direkturat Jenderal Pajak Nah ini what itu saya bikin Diberikan materinya dari Kalau nggak salah itu Direkturat Kids Day Itu diberikan dalam bentuk storyboardnya Bukan dalam bentuk storyboard Materi Etika yang harus dibuat itu dalam bentuk Word Aturan Dan harus dituangkan dalam bentuk grafis Dan dalam bentuk motion grafis Nah disini So ya Dari Deki Apa pertanyaannya Saya bacakan ya Ya Dari Dekiu Pertanyaannya Ijin bertanya Kak Kalau contoh yang Tokopedia tadi Dari pembuatan storyboard sampai eksekusi jadi video Berapa lama pembuatannya? Kebetulan karena Yang buat storyboard bukan saya ya Yang bikin ide bukan saya Storyboardnya ketika storyboardnya datang Itu ada waktu sekitar 2 minggu buat dikerjain gitu Tapi dalam 2 minggu itu juga kadang ada kayak Aleha-leha Gabut Males ngerjain dan sebagainya Menjelang hari akhir baru bener-bener digas gitu Enaknya kenapa? Sama seperti yang tadi saya bilang Saya tuh nggak menutup diri Sama Ada beberapa orang yang mungkin Menutup diri harus bikin sesuatu Secara original begitu Semuanya harus dari awal Kalo saya bikinnya tuh Saya nggak malu ngakuin kalo saya pake template Saya pake template yang tadi saya bilang Itu animation tool Itu memudahkan Sangat-sangat memudahkan Nah setelah ada template Yang paling penting itu Imajinasi kalian menggunakan begitu Jangan sampe template-nya ada Terus kalian plug banget dari template-nya gitu Usahakan ada variasi Yang bikin karya itu jadi Punya kalian Jadi karakter kalian gitu Buat take suaranya Makan waktu sekitar sehari Kebetulan karena saya punya HP sendiri Dan itu suara saya sendiri Nggak pake suara orang Jadi kayak cukup gampang Di pass-passingnya ya Oh iya buat pass-passingnya saya nggak Saya bikin videonya dulu Saya bikin videonya di after effect Tanpa suara Tanpa efek dan sebagainya Ngikutin storyboard Masalah tempo Masalah cut Sesuai dengan suara dan sebagainya Itu saya deh di premier Kenapa? Karena after effect Berat banget pak Kalau ngedit pake after effect Buat nge-cut-cut Tempo dan sebagainya Bisa Cuma kinerja di laptopnya Bisa Sangat-sangat Pol Kalau laptop saya yang Edisi tahun Dibelinya tahun 2015 yang lalu Bisa kebakar Kalau pakenya itu Terlalu berlebihan Jadi makanya saya pindahin ke premier Buat nentuin tempo dan sebagainya Terus ada lagi? Kebetulan materinya Udah selesai ya Itu kan tadi cuma sharing doang Buat praktek Kayaknya agak susah Kalau kita mau praktek Pake zoom Kecuali kalau mau bikin kelasnya Lebih niat lagi Tapi untuk sementara Kita sharing dulu Ada lagi ini Tanyaan dari Mas Amin Amin IS Ijintanya Moh Baru gabung Skrip narasinya yang membuat Siapa kak? Skrip dulu baru motion grafis ya? Kalau saya Skrip yang bikin itu Kebetulan saya dapat dari Pihak Internal DJP sendiri Namanya Ibu Sari Waktu itu Waktu itu beliau masih ada di Direkturat Penyuluhan Itu beliau yang bikin semua Skrip narasinya Skrip narasinya dari pihak Mereka Saya yang menyesuaikan terhadap Skrip narasi tersebut Kan posisinya juga Andaikan kita kerja di swasta pun Kita itu mengerjakan Permintaan orang Ini adalah permintaan orang Yang kita kerjakan Yang paling pertama Saya Buat Saya lihat itu Ya Saya ngeliatin dulu Skripnya itu Bisa nggak saya kerjain Atau nggak Kalau misalnya ada yang saya Nggak bisa kerjain Saya langsung bilang Kayaknya saya nggak bisa Bikin yang sebelah ini deh Kayaknya ini terlalu berlebihan Nanti saya ganti pakai Alternatif lain Boleh nggak? Kalau dibilang boleh Iya Kalau dibilang nggak boleh Ya gimana lagi Saya nggak bisa Ini kan Maksudnya Kalau di dalam dunia swasta Mungkin wajib Kita belajar Mengikuti keinginan klien Tapi selalu berikan alternatif Alternatif supaya Memudahkan kita Dan memudahkan klien Supaya harapannya Nggak terlalu berlebihan Oke Selanjutnya dari Mas Yukur Ahmad Ini tanya Saya pemula Saya belum pernah Buka aplikasi After Effects dan Premiere sih Bisa dibedakan Minta tolong dibedain Antara After Effects dan Premiere After Effects dan Premiere ya? Premiere itu lebih ke arah video Lebih ke arah video Sedangkan After Effects itu Lebih ke arah efeknya Jadi kalau misalnya Kita nonton video After Event dan sebagainya Maksudnya kayak Rekam acara dan sebagainya Kalau editing secara simple Itu Lewat Premiere bisa Video biasa gitu Tapi ketika kita pengen Nambahin animasi Nambahin Apa? Nambahin Efek-efek VFX Kayak Ada putir di tangan lah Terus ada layar yang muncul dari HP Maksudnya layarnya terbang Seperti itu Itu kita pakai After Effects After Effects itu Membantu Mempermanis video yang kalian buat Kalau kalian mau menggabungkan Antara video dengan Efek Dan After Effects juga bisa digunakan Buat Pembuatan animasi dan sebagainya Yang otomatis Kalau kita pakai di Premier Sangat-sangat terbatas Oke Kalau gitu ini dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 Itu tanya Kak Untuk aset background dan lain-lain Apakah sering dipoleh sendiri Dan apa tips dan trik Untuk manajemen aset Dipoleh sendiri Sering Saya nggak Seperti yang saya bilang dari tadi Saya nggak menutup diri terhadap template Saya Tapi template itu Nggak saya plug banget Saya misalnya dapat template Kebetulan sekarang saya lagi Senang banget pakai Animation Toolkit versi 4 Animation Toolkit versi 4 Di situ ada semuanya Di situ udah ada Kayak simple banget Tinggal pakai Gerakinya udah ada Itu kayak plug-in dan sebagainya Tetapi Untuk memberikan karakter saya Di situ Saya ngerubah karakternya Saya ngedesain karakternya Dari awal Saya pernah bikin Karakter Gundala Saya pernah bikin Karakter Thanos Saya pernah bikin Karakter Night King Dari Game of Thrones Saya pernah bikin Orang pakai baju Shopee Dan sebagainya Itu dari Ke aset-aset begitu Nah terus buat Management aset Saya nggak Saya nggak ambil aset itu Cuma ketika saya mau kerja Kadang ketika saya Cuma gabut-gabut Duduk-duduk Browsing-browsing Youtube dan sebagainya Terus ada Kayak Saya ngeliat Videonya Google Animasi-animasi Dari tempat lain Atau animasi yang ada di Instagram dan sebagainya Itu saya langsung nyari Gitu loh Ada nggak ya Asetnya seperti itu Di Envato Ada nggak ya Asetnya itu di tempat lain Atau ada nggak ya Tutorial buat Bikin aset seperti itu Saya kumpulin Saya kumpulin 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 Sampai sekarang Aset saya itu ada Dua harddisk Dua harddisk Kalau di total itu Sekitar dua tera Aset saya ada di situ Dan kadang kayak Menurut saya masih kurang Menurut saya masih kurang Jadi buat manajemen aset itu Usahakan Kapanpun kalian dapat inspirasi Silahkan disimpan Paling nggak di save lah Di save sampai suatu saat Bisa dipakai kembali Begitu Terus ada lagi Oke ada lagi Pertanyaan dari Dewa Brahma Dewa Ya ini Dewa tanya Ada rekomendasi akun Yang bisa jadi Referensi buat motion Akun buat motion ya Saya sih Otomatis satu Punyanya Mas Prayodiba Mas Prayodiba Maksudnya Apa Kebanyakan saya ambil Dari Instagram sih Hah? Kenapa? Cove and Gold Ya Cove and Gold Nah Itu Enak Karena bisa nambah inspirasi Dari situ Ngelatin profesional-profesional Bekerja itu kayak Menyenangkan Karena Mereka itu nunjukin kayak Itu bisa digerakin Dari mana Itu bisa digerakinya Seperti apa Dan kita bisa mirip itu Terus Buat Akun-akunnya Saya gak punya akun yang spesifik sih Gak ada akun spesifik buat Jadi referensi Cuman saya sering banget Scrolling Di Instagram Sering banget Scrolling di Youtube Sampai Explore saya itu penuh dengan motion grafis gitu Terus Yaudah saya save-save aja terus Saya kumpul-kumpulin terus Jadi inspirasi ke belakangnya gitu Terus Ada lagi Ada lagi Ini dari Kak Dekyu lagi Ini lanjutan pertanyaan tadi Sepertinya Berarti Kak-kak tik suara dulu Baru eksekusi animasinya ya Kak? Enggak Aku Eksekusi animasi dulu Baru suara Kenapa? Karena tadi yang aku bilang Buat ngepas-pasin tempo Itu belakangan Kalau ngepas-pasin tempo dari Sebenarnya bisa-bisa aja Cuman buat aku sendiri Itu merepotkan Jadi aku kayak Setelah Kan sebenarnya udah ada storyboard Dengan gambaran-gambaran kegiatan Yang bakal dilaksanakan Gambaran-gambarannya Nah gambaran-gambarannya itu Aku eksekusi duluan Aku selesaiin duluan Nanti Setelah sudah mau selesai Setelah udah Tinggal di Render Tambahin suara Baru aku rekam suara Nah Kalau misalnya ada Ketika aku ngerekam suara Terus ada yang gak pas nih Temponya dan sebagainya Itu aku edit temponya Di Premiere Atau ketika aku ngeliat Ada rekaman suara Yang ternyata gerakannya Gak sesuai nih Itu aku balik lagi Bikin ke komposisi Yang pas di suara itu aja Bikin lebih pas Bikin lebih sesuai Dengan apa sebenarnya Yang pengen digambarin Dari Percakapan itu gitu Terus? Lalu ini ada pertanyaan Dari Siapa Sava Dia nanya Hai kak Apakah kakak pernah Menjual jasa kakak? Jual jasa sih Pasti pernah ya Maksudnya Tapi Kebetulan buat video explainer Saya pernah bikin Buat satu aplikasi Tapi gak tau deh Aplikasinya tuh Jalan apa gak Buat satu startup Itu dibayar lumayan Itu lumayan sih Tapi buat sekarang Pekerjaan Kayak buat ini Kan saya punya pekerjaan Sebagai PNS ya Sebagai ISN Buat Ngedit-ngedit video Dapat cuan-cuan tambahan Itu gak terlalu Menjadi prioritas sekarang Tapi Tetap saya laksanakan Jadi Kalau saya bikin video tuh Paling sering tuh Bikin buat Undangan digital Undangan digital Kayak undangan pernikahan Dan sebagainya Dalam bentuk digital Itu saya pasang tarif Mulai dari awalnya tuh Ketika saya baru mulai Banget pertama kali videonya tuh Saya ingat banget Pasang harga itu Sekitar 350 ribu Satu video Itu sangat underpaid Itu sangat underpaid Buat kualitas video Yang dibikin pada waktu itu Tapi gak ada Gak ada salahnya Gak ada salahnya Karena Karena saya aking Kalau misalnya Itu udah jadi Terus dilihat sama orang lain Pasti ada yang pesan Bener Ada yang pesan Terus Saya naik-naikin harganya Sampai sekarang Kalau saya bikin Video Undangan wedding tuh Kisaran harganya tuh 500-600 ribu Tahun ini Ada sekitar Baru berapa ya Sekitar 5 atau 6 Undangan Gak terlalu banyak sih emang Tapi Cukup lah buat Dapat Tuhan jajan dikit gitu Buat Ada lagi nih Pertanyaan dari Mas Nanda Bagi tim Aset Manajemen aset Yang kayak tadi Yang aku bilang Kayak Ketika dapat inspirasi Dan sebagainya Katong dulu Manajemen asetnya itu Dalam bentuk Ketika kita ngedit Di dalam komposisi Atau manajemen aset Sebelum kita Ngedit gitu loh Pas nyimpan di harddisk Oh pas nyimpan di harddisk Itu Kalau aku sekarang ya Kalau aku sekarang Ngeditnya tuh Kan tadi yang aku bilang Aku selalu Ngambil file Dari tempat lain Ketika aku udah dapat inspirasi Enfatu dan sebagainya Nah itu aku Ngedit Itu aku ambil Terus aku klasifikasiin Ini jenis desainnya apa Ini desainnya Flat kah Dua dimensi kah Tiga dimensi kah Dia isometrik kah Dan sebagainya Itu aku masukin Dalam satu folder Masing-masing Satu folder yang berbeda Jadi suatu saat Misalnya Ketika Aku mau bikin sesuatu nih Aku mau bikin Kayak Video explainer Explainer Atau ILM Tapi Mau garis besarnya Itu dia harus isometrik Aku udah punya satu folder Isinya isometrik semua Nah nanti itu yang aku Kretelin-kretelin Gabung-gabungin Dari banyak aset gitu Dari banyak sumber Jadi satu karya gitu Terus? Nah ini ada lagi Pertanyaan dari Mas Hanif Apakah mau belajar motion Harus punya basic Pinter gambar Vector Oh enggak Sangat-sangat enggak Itu tadi ada Freepik Freepik itu kayak Membantu banget Ketika kita udah enggak Kita buta nih Pengen nyedit Pengen nyedit grafis Sebagainya kayak gimana Terus kita enggak tahu Kita Enggak punya bakat Buat nyedit itu dari nol Ambil aja dari Freepik Dan satu lagi Mungkin banyak orang yang mikir Kayak bikin motion grafis Itu cuma dari After Effects ya Enggak bro Sebenarnya bahkan Dari PPT pun bisa Dari PPT pun bisa Dan sekarang ada tempat Yang jual PPT Yang bisa digunakan Buat bikin motion grafis gitu Yang benar-benar Sampai gerakannya ada Karakternya ada Bisa di-edit dan sebagainya Bentar namanya Kalau enggak salah tuh Live Video Animation Disitu kayak kalian Dapat template Buat ngedit-ngedit Karakter Bisa dimasukin Bisa di Puter Apa Itu kayak Ketika kalian preview Yang tadi video PPT kita kan gerak-gerak tuh Iya PPT kita kan gerak-gerak Itu kan bisa disiap sebagai video Nah Itu Lewat PPT juga bisa Dibikin motion grafis Seperti itu Kalau enggak salah Namanya Live Video Animation Kalau enggak salah Itu penyedia jasanya Kalau kalian pengen beli Tapi itu berbayar Oke Selanjutnya dari Mas Yukur Ahmad Tanya lagi Masnya Kalau aset kita Premium Atau free Apa ada etika Misal cantumkan Credit to them Etika paling bagus sih Mencantumkan Mencantumkan sumber Tapi Cukup mengganggu Pengetahuan saya Kalau kita udah punya Akun premium Koreksi saya Kalau saya salah ya Ketika kita sudah punya Akun premium Sebenarnya Aset-aset yang ada Dalam Lapaknya itu Itu terbuka Buat kita gunakan Selama Itu enggak Dalam bentuk komersial Enggak dalam bentuk komersial Ataupun Kalau kita Dalam bentuk komersial Bikin sampai itu Bener-bener berbeda Dari Templatenya gitu Yang menggambarkan Karakter kalian Kalau kalian Cuma ada Template ini terus Cuma ganti tulisan-tulisan Dan sebagainya Enggak dirubah warna Dan sebagainya Itu masih membuka Membuka Apa ya Membuka kesempatan Buat orang-orang Langsung menyanggah Ini plagiat nih Dan sebagainya Tapi kalian bisa Rubah itu Bisa kalian Rubah Bisa kalian Bisa kalian ganti Beberapa hal Pretelin-pretelin Celah buat kalian Disebut Pelajat itu Enggak ada Mencantumkan kredit Bisa aja Tapi kadang Mencantumkan kredit itu Harus tahu tempatnya juga Jangan sampai Setiap karya kalian Di bawahnya ada Kredit-kredit Kredit Itu membuat Kredibilitas kalian Sebagai desainer Itu dipertanyakan juga Membuat Apa ya Kepercayaan orang Kayak Langsung dianggap reme Karena Dikiranya memakai karya orang Padahal sebenarnya Hanya dengan buka karya After effect Dan kalian mengatur tempat Dan sebagainya Itu Itu udah makan tenaga juga Jadi kalau memang Kalau mau pakai kredit Bisa Tapi tempatkan di tempat yang tepat Dan jangan terlalu berlebihan Dan Kalau misalnya Kalau pakai akun premium Pengetahuan saya Semua akun yang ada di lapak itu Udah jadi punya kalian Selama gak digunakan Dalam bentuk komersil Yang Luas banget gitu Yang kayak misalnya Skala Nasional Skala global Komersil ya Bukan dalam bentuk ILM yang Non laba Seperti DJP Dan sebagainya Yang begitu Itu Gak menjawab Oke Ini dari Mas Dekiu lagi Kepertinya masih penasaran Tentang Audio Jadi masnya tanya Jadi ketika membuat animasi Sambil membayangkan Durasi dan narasinya Ya kak Biar gak jadi PR ke depan Iya Banget Kan kita kayak punya Time restriction ya Kayak misalnya Kalau permintaan klien itu Dia punya Kayak batasan waktu Kayak misalnya ini Mau ditampilkan di IG Waktu itu batasannya kan Belum ada IGTV Itu batasannya 1 menit Ini mau ditampilkan di Youtube Ini batasannya 2 menit Ini batasannya seperti ini Seperti ini Seperti ini Merekam suara Kadang kayak Kita tuh lupa dengan Lupa dengan Waktunya gitu Jadi kita Ngerekam aja semuanya Supaya dengan Kita mau Nada kita seperti apa Tapi Tetap harus diingat Kita punya batasan waktu Dan sesuaikan dengan Batasan waktu itu Kalau misalnya Dibutuhkan 1 menit Ya bikin 1 menit Kalau misalnya 2 menit Bikin 2 menit Oke Lalu ini ada dari Mas Jundi Muhammad Mas Kalau bikin Motion graphics Di asus refek itu Perlu hardware Hardware minimal Apa ya mas Tentang hardware Tanya Hardware Kebetulan saya Pakai laptop asus X450J Dibeli tahun 2015 RAM awalnya itu 4 gigi Dan waktu itu Saya udah Tapi lemutnya Minta ampun Dan panas banget Terus Terus Tapi saya upgrade Upgrade Terus Jadi kayak Sekarang Saya pakai laptopnya itu Pakai HHD Sekaligus SSD 2 Terus Pakai RAM Saya maksimalkan 16 gigi Itu Kalau masalah Grafis dan sebagainya Saya masih pakai Grafis bawaan Dari salanya Yang paling penting Sebenarnya masalah Di RAM Ketika RAM kalian 4 gigi Saya udah pernah Ngalamin juga Ketika ngedit Di RAM 4 gigi Itu ngadetnya Pol Itu pasti kayak Bikin emosi sendiri Begitu Tapi ketika Sudah main di 8 gigi Itu udah soft spot Itu udah Udah sona nyaman Kalian udah bisa Ngedit banyak hal Walaupun mungkin Nggak terlalu Sampai kerana Yang terlalu berlebihan Kerana yang kayak Apa ya Export Tapi 8 gigi Itu udah sangat Pembantu Buat laptop Dan ini kategorinya Windows ya Buat Mac itu Beda sendiri Karena dia udah punya Kategorinya sendiri Di Apple Mac Kalau kita pakai Windows 8 gigi itu udah Paling nyaman sih Yang paling penting Buat saya itu RAM RAM Sama Kalau kalian punya Budget lebih Silahkan diganti Hard disknya ke SSD Karena SSD juga Membuat itu jadi lebih cepat Prosesnya jadi lebih cepat Jadi intinya ya RAM Paling nggak 8 gigi Terus Kalau bisa SSD Kalau masalah Laptopnya gaming Atau nggak Laptop saya bukan Laptop gaming Ini laptop biasa Konsumsi buat harian Dibelinya 2015 Sudah berapa tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Tapi masih bisa Masih capable Sampai sekarang Belum ada kepikiran Buat ganti Oke Lalu ini ada Pertanyaan dari Mas Jainal Hai Kak Saat take voice Tadi dilakukan HP kalau nggak Salah nyimak Apakah itu langsung Full no cut Sampai dengan selesai Dan selebihnya Cuma prosesi Sinkron aja Di premiere gitu Atau Tambal Sulam aja Di premiere Saat voice over Enggak Jadi yang tadi tuh Aku nge-tagnya Sekitar Beberapa kali Begitu Jadi aku bikin dua Misalnya Tadi kan cuma dua halaman Dua halaman Dua halaman storyboard Itu aku tag dua kali Satu kali disini Satu kali di belakang Tapi Usahakan Ketika kalian nge-tag suara Itu Kalian udah latihan dulu Sebelum tag suaranya Ini sama kayak nyanyi ya Cuma lebih ke arah broadcasting Cuma ke arah Tapi bikin suaranya Lebih enak Susahnya ketika kita Ngambil Terlalu banyak Cut 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 per part Itu susah Nentuin nafas Susah nentuin Nada suaranya Tinggi kayak gimana Terus kayak Emosi suara ya Kalau broadcasting kan Kita harus Bikin Suara kita itu Nadanya itu Sama dari awal sampai akhir Kalau misalnya semangatnya Di awal nih Tiba-tiba kita kayak Rehat buat nge-tag Sekitar beberapa menit Terus tag lagi Suaranya bisa berubah gitu loh Iya suaranya bisa berubah Kadang kayak jadi Lebih rendah sedikit Atau lebih tinggi sedikit Itu mengganggu Jadi Bisa dibuat Beberapa kali tag Cuma jangan sampai Terlalu sering Di Kayak Wah udah nih Udah sampai sini Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Sampai berkali-kali Dan ketika mau digabung Jadi satu Suaranya udah beda Masing-masing Ngegabungin satu suara Itu beda dengan suara lainnya Usahakan seminimal mungkin Tapi Kalau emang terlalu panjang Ya silahkan Dibuat beberapa Kali tag gitu Oke selanjutnya dari Mas Sanip lagi Tanya nih Kalau ngedit ditaruh di hard disk Computer atau hard disk External kayak lazy gitu Kenapa? Kalau ngedit ditaruh di hard disk Computer atau di hard disk Lazy gitu Oh Hard disk computer? Kalau ngedit di hard disk External tuh banyak Banyak apa ya Banyak kemungkinan gagal gitu loh Kayak Kan kita Ngeyambunginya Pakai Kabel nih Tiba-tiba kabelnya goyang Terus file-nya Langsung gak bisa diakses Atau tiba-tiba Hard disk nya Over Overheat Dan sebagainya Kalau selanjutnya Aku sih selalu ngedit Mentahnya itu selalu ada di laptop Ketika udah selesai Dan aku udah Safe dalam bentuk komposisi Dalam bentuk mentah Itu aku pindahin ke hard disk Tapi selama ngeditnya Semua file mentah yang ada Dalam editan itu Dalam file edit itu Aku masukin dalam Komputer Dalam laptopnya sendiri Nanti pas udah selesai Baru aku ekstrak Terus Taruh dalam satu folder Pindahin ke hard disk Oke Kalau gitu Dari Mas Indra Hadi Kak Bisa bagi asetnya? Tidak Kalau paskan mil kita Perlu buat materi Beberapa tema aja Boleh-boleh aja Silahkan dihubungi gitu loh Nanti kontaknya bisa Diminta di Arnold Oke nanti kita share ya Kontaknya Kak James Dan Ada lagi nih Dari Mas Deki U lagi Kak Seorang animator Punya ciri khas Apakah harus Menggunakan Satu karakter Atau style karakter Yang sama Di setiap videonya Misal Tokohnya Kribo Di video lain Tokohnya Kribo juga Bisa Bisa aja Bagus juga Bagus juga Jadi kayak Kalian punya Kontinitas dalam Dalam Editor kalian gitu Tapi Ingat lagi Kalian juga Menyesuaikan terhadap Keinginan klien Kategorinya Klien disini Atasan juga ya Karena kan kita Dalam ranah SM Gak Gak Mesti selamanya Ketika kalian Bikin sesuatu Itu karakternya Harus sama Ini harus ada Di setiap Karya yang kita buat Gak Aku sendiri Udah bikin kayak Banyak banget Motion grafis Dengan karakter Yang berbeda-beda Jenis karakternya Ada yang kayak Flat Dia orangnya Miniatur gitu Ada yang Orangnya Isometrik Ada yang Karakter yang Kayak tadi Ada juga yang Karakternya udah jadi Kayak Thanos Udah jadi kayak Gundala Karakteristik itu Bakal muncul sendiri Kok Kalau kalian udah bikin Terlalu Udah bikin Sering banget Itu bakal muncul sendiri Kayak warna Dari editing kalian Itu bakal muncul sendiri Itu sesuatu yang Gak diminta Tiba-tiba ada Kayak Preferencing edit kalian Tanpa kalian sadari Kalian udah jadi itu Tiba-tiba kalian udah punya Karakter sendiri Ya Kalau bisa Dari sekarang Perbanyaknya edit aja Nanti dapat feelnya Feelnya itu yang Bakal jadi karakter kalian Misalnya kalian Ngedit nih Yang tadi dibilang Pakai karakter keribu Terus bakal ada keribu itu terus Bisa aja begitu Tapi karakter keribu itu Apakah selalu dalam Bentuk dua dimensi Enggak Bisa aja tiba-tiba Kalian berubah Karakter keribu itu Dalam bentuk isometrik Atau karakter keribu itu Dalam bentuk Tiga dimensi Itu bisa jadi karakter kalian Karakter kan banyak Misalnya ada orang yang bikin Karakter Punya karakter Ketika bikin motion grafis Motionnya itu rapi banget Seamless banget Itu karakter dia Seamless Kayak Rapih Ada orang yang bikin Motion Dengan satu suara Maksudnya satu karakter suara Ada Saya Karena suara-suara sendiri Terus Ya banyak Pokoknya perbanyak aja editing Pada akhirnya nanti karakternya Bakal datang sendiri Kalian bakal dapat feelnya Dan feelnya itu yang bakal jadi karakter kalian Oke ini pertanyaan terakhir Dari HFZ Ijin pertanyaan mas Untuk terkait lisensi Apabila tertera free for commercial use Apa bisa kita komersilkan secara luas ya? Kan artinya udah free Buat commercial use ya? Bisa dong Cuman kalau misalnya Buat lebih amannya lagi Ya silahkan kalian taruh kredit Tapi jangan berlebihan kreditnya Seperti yang saya bilang tadi Silahkan cantumkan Kecil kayak atau gimana Pokoknya Kalau kalian merasa masih belum aman Kalau kalian merasa masih belum aman Tapi buat kata Free for commercial use itu udah Sangat jelas ya Ya artinya boleh dong digunain Tapi itu kan subjektif lagi Subjektif saya Oke untuk mas James Apa ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada pertanyaan atau gimana? Ini ada sih pertanyaan lagi Dari babang Irwan Mau jawab? Boleh apa? Oke Ini mas Irwan tanya Apakah ilmu motion grafis ini Bisa berkembang menjadi animasi 3D Misal kartun Doraemon Oh 2D Misal kartun Doraemon Oh 3D Kalau 3D kayaknya dipunya aplikasi sendiri Tapi bisa juga Kalau 2D Gimana ya? Sepengetahuan sekarang Sepengetahuan saya sekarang Kalau animasi ya Animasi itu Dulu Emang bener Kalau bikin animasi itu Frame to frame gitu Jadi gambar Satu gambar Dipindahkan ke gambar lainnya Satu frame dalam 10 detik itu Bisa sampai 600 gambar Tapi sekarang orang-orang Udah mulai beralih Ke arah yang lebih gampang Arah lebih gampangnya Pake after effect Jadi animasi memang Kebanyakan sekarang Pake after effect Buat lebih gampang aja gitu Kalau apakah bisa Diarah ke animasi Ya emang sekarang Animasi malah Ngar ke after effect Karena Lebih gampang Buat digerakin Dan sebagainya Itu Tapi Aku masih Mempelajari sih Bagaimana cara bikin Dan banyak aplikasinya juga Selain after effect Buat bikin animasi Seperti itu Dan kebanyakan juga Kalau di Indonesia Masih pake frame to frame Kayak gambar satu Gambar satu Oke apa ada lagi Yang mau tanya Ada lagi Mungkin kalau Mau langsung tanya Bisa nyalain suaranya Atau kalau malu-malu Bisa tulis di chat Sama jangan lupa ya Follow YouTube Images Karena nanti rekamannya Akan di upload disana Dan juga follow IG-nya Imagitation Untuk Jadwal-jadwal After effect Session yang lainnya Sepertinya Sudah cukup ya Atau masih ada Kata penutup mungkin Ya kata penutupnya sih ya Jangan malu berkarya lah ya Terutama juga Kita team motion nih Kayaknya butuh banget Personil ya Kayaknya kita berulang-ulang Cuma orang-orang itu aja Kita butuh tenaga tambahan Kalau misalnya dia tertarik Buat Jadi team motion Dan sebagainya Team motion DJP Privilege dan Keuntungannya banyak Percaya banget Percaya banget Banyak keuntungan Yang kalian dapatkan Ketika gabung Jadi team kreatif kita Itu Kalau kalian punya karya Silahkan hubungi Mas Arnold ini Nanti kalau ada apa-apa Dapat challenge Dari beliau Disuruh datang ke kantor pusat Buat nyedit dan sebagainya Atau ngerjain dari kantor Dan sebagainya Silahkan diambil tantangan tersebut Karena kita butuh banget Team motion grafis Lebih dari orang yang ada sekarang Ya jadi jangan malu-malu ya Kalau mau belajar Atau sudah bisa Kalau bisa Mulai sekarang berkontribusi lah Buat DJP Buat bantu Mas James juga Bikin konten Bantu Ini ada lagi nih pertanyaan Masih mau jawab Pak James Tersesan gak? Kenapa? Enggak Ini dari Kak Sese Mas James pernah Dapat tambahan jajan Dari bikin motion grafis Gak? Minimal berapa Dapat jajannya? Tadi udah Udah bilang Kayak Sekarang kalau aku Bikin sesuatu Yang kayak Undangan wedding ya Satu undangan weddingnya Harganya sekitar 500-600 ribu Buat tahun ini Aku udah dapet 5 5 doang sih Baru 5 Kebetulan juga Corona Siapa yang mau kawin Pas Corona Banyak sih yang mau kawin Cuman Gak butuh undangan Intinya Dapat jajan Ada Selalu ada jalan Buat dapat cuan Mas Arnold ini punya Projekan Mesin grafis Pengen cerita Mas Gimana Gimana Mas Arhat Gimana Projekannya Iya Iya Kalau Kalau dari saya sih Biasanya Yang pertama Pasti Buat DJP Dan Itu yang Saya lagi fokus sekarang Kalau untuk tambah-tambahan Mungkin biasanya Dari Mas Irwan Itu Irwan Irmawan Mungkin bisa Kontak-kontak Beliau Beliau Lagi Sering Banyak channel Untuk Pekerjaan-perkerjaan Di luar Kalau ini Ada pertanyaan lagi Mas James Mau Jawab Susah nggak Enggak sih Pertanyaannya Dari Mas Yukur Ahmad Lagi Pernah nyoba Monetize Youtube Mas Kebetulan Enggak Karena Juga Selama ini Kalau saya bikin Yang kayak Buat Motion Grafis Explaner Explaner Dan sebagainya Itu Kebanyakan Diberikan Kepada DJP Dan setelah Saya buat Itu udah jadi Hak DJP Jadi misalnya Mau di upload Sama DJP Buat Youtube Dan sebagainya Silahkan Di monetize Tapi itu udah Hak dari DJP Ketika saya Posting di bagian Pribadi saya Maksudnya di Platform pribadi saya Kayak Instagram Dan sebagainya Itu Itu cuman kayak Sekedar Ngeliatin Kalau saya bikin Tapi saya nggak monetize Oke Ini lagi ada Pertanyaan Dari Mas Ahmad Komar Kalau mau belajar Buat animasi Pake after effect Ada rekomendasi Web atau channel Youtube Sepertinya tadi Udah di jelasin Iya Saya nggak punya Rekomendasi Pakem ya Maksudnya Satu sebagai Acuan Cuman selama ini Saya selalu Selalu Scrolling Scrolling aja terus Kalau dapat inspirasi Atau dapat Panduan dan sebagainya Itu aku cobain Satu persatu Aku save Satu persatu Terutama kan Instagram Bisa nge-save ya Jadi aku save Terus Lalu ini ada Pertanyaan Dari Dea Alifa Mbak Dea Kak James Gimana caranya Membangun Motivasi Untuk tetap Berkarya Apa Pernah Mood swing Dalam berkarya Apa Pernah Mood swing Tiba-tiba Menjaga mood Istilahnya Saya selalu Menggambarkan Membuat desain Membuat motion Itu adalah Sebuah hobi Saya nggak Merubah Pola pandang saya Ngejadi ini Sebagai pekerjaan Karena Kalau udah jadi Pekerjaan utama Itu bukan Jadi suatu hal yang Menyenangkan lagi Bisa jadi beban Karena Ngeliatin ini Setiap hari Rasa cinta juga Kan Kalau tiap hari Ketemu juga Pasti bosen Apa Mood swing Pasti ada ya Mood swing Pasti ada Ada saatnya Kayak kita lagi Hit the wall Kayak Bener-bener Nggak ada inspirasi Bener-bener Mager Ngelakuin apapun Tapi Ya Relax Relax aja terus Relax Relax Tapi Ingat Kita Punya Sesuatu Buat kita Kerjakan Apa ya Gimana bilangnya Intinya Anggap ini Sebagai suatu Hobi yang Menyenangkan Beristirahat Boleh Tapi Nggak selamanya Istirahat Pasti ada saatnya Sudah dapat semangatnya Lagi kerja Atau misalnya Kalau kalian under pressure Ketika sebuah Ngerjain sesuatu Ya kalian bikin Deadline Kalian bikin Deadline Misalnya Bikin pekerjaan Itu deadline-nya Sekitar Tiga minggu Ya dalam Tiga minggu itu Udah Kalian hitung Waktu ketika Kalian gabut Ketika kalian lagi Mager Dan sebagainya Kalian udah 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 ngitungin Disitu Udah ngitungin Waktunya Kalau kalian bakal gabut Walaupun emang Pada dasarnya Awalnya kalian punya Semangat yang membara Tapi tiba-tiba Gabut tengah jalan Kan udah artinya Udah kalian rencanain Udah Udah Oh udah Ini ada pertanyaan nih Dari Mas Hanif Ini nanyakan tentang Perjalanan karir Gimana perjalanan karir Motion grafis Dari belajar Sampai Ali sekarang Buat Mas James Dan Mas Arnold Mas Arnold dulu deh Dari saya dulu Kalau dari Saya sendiri Awal Bikin motion grafis Itu Tahun lalu sih Itu baru Pertama kali Oh enggak ding Pertama kali Bikin motion Itu dari Tahun 2017 Jadi Kalau niat nih Udah pengen dari lama Cuman Karena komputer Belum Mendukung Atau laptop Belum mendukung Jadi dulu Laptop saya awalnya itu AMD Di E1 Jadi itu Udah Kuat banget lah Kalau buat after effect Buka aja Enggak kuat Apalagi buat Ngedit ya Buka aja Enggak kuat Mantap Nah terus Akhirnya Lulus Kerja Terus baru bisa Upgrade lah Dikit-dikit Baru disitu Mulai belajar Awalnya bikin itu Ada dari temen SMA Minta tolong Dibikinin Kayak promosi Eventnya dia gitu Itu pertama kali Saya merasa tertantang Dan mau membikin Terus Disitu pertama kali belajar Langsung Sekitar Satu minggu lah Itu Saya kirim ke dia Nah Setelah saya belajar ini Saya enggak pernah bikin lagi Sampai akhirnya Tahun 2019 Saya mengenal Mas Irwan Terus Disitu Beliau mencualang saya Untuk Membuat lagi Mesin grafis Nah dari situ Saya baru belajar lagi Nah terus Kenapa dari 2017 Sampai 2019 Saya enggak bikin Karena Itu kan Awal bukerja ya Saya di DJP Jadi saya kayak Merasa Belum Kayak merasa Apa ya Kira-kira Berguna enggak sih Kalau Aku belajar itu Jadi saya selama 2018 Itu Masih bingung Pengen Jadi motion grafis Motion grafis designer Cuman Kayak enggak ada wadahnya Akhirnya saya bertemu Mas Irwan Disitu ternyata Ada wadah di DJP Buat Buat Belajar bareng Dan akhirnya Mulai dari situ Saya belajar-belajar Sampai sekarang Sampai sekarang Juga masih belajar sih Karena Puas banget Kalau dari Mas James Kalau aku Nyentuh motion grafis itu Paling pertama itu Dulu kalau enggak salah 2015 deh 2015 Aku nyentuh motion grafis Karena aku punya Nge-handle satu acara Waktu masih kuliah Kalau enggak salah Kalau enggak salah Namanya dulu itu ITF Indonesian Tax Festival Terus kayak Aku punya job buat Sebagai Tim HPD Buat marketingnya lah ya Kepikiran gimana caranya Supaya mengemas Iklan itu Yang menarik Waktu itu motion Sangat-sangat awam Sangat-sangat Jarang banget Cuman sekedar tipografi Itu waktu itu Kayak udah jadi iklan TV Kayak cuman Tulisan-tulisan doangnya Itu udah jadi iklan TV Nah Terus aku pikiran Buat bikin seperti itu Setelah aku bikin itu Setelah acaranya selesai Gak pernah nyentuh lagi Gak pernah nyentuh lagi Motion sama sekali Lebih karena video Aku bikin-bikinnya Nyentuh sih beberapa Cuman Beberapa kali Cuman gak sampai Kayak Sering-sering banget Terus Habis itu Penempatan lah saya Di bau-bau Penempatan pertama itu Di KPP pertama Bau-bau Terus waktu itu Kayak Gak tau nih Mau ngapain Gak tau mau ngapain Buat nunjukin diri Eksistensi diri Kayak gimana Terus Prajab Ketika saya prajab Kan tugasnya Buat bikin aktualisasi Dan Apa ya Aktualisasi ya Bentuknya dalam bentuk PPT Nah saya bikin bentuk PPT Itu beda sendiri Gerak-gerak Ya Pakai motion Saya bikinin geraknya Terus Dipuji-puji Sama orang-orang Di BDK mana Waktu itu Terus kayak Wah Bisa juga ya Dipake buat Nganjukin diri Terus ada Dari pihak Penyeluhan Waktu itu Bikin Saya embara Saya embara Saya embara Tim kreatif Saya ikut Saya ikut Ngirimin PPT Yang gerak-gerak itu Nah PPT yang gerak-gerak itu Sesampainya disana Ketika workshop Waktu itu di Lombok Itu ingat banget Saya Sama Mas Ratu ya Mas Ratu Kita lagi Lagi makan-makan nih Terus Mas Ratu bilang kayak Kayaknya ini bisa dikembangin bro Kerjain Apa Per dalam ini aja Nah Saya juga ngeliatinnya sebagai pasar Kamu juga ngeliatin kayak pasar Kayak Kayaknya emang Dari dulu konten-kontennya tuh Jarang ada yang motion grafis Yaudah Aku kembangin aja dari situ Yang awalnya Tujuannya Datang kesana itu Buat ngerjain PPT Berubah jadi Semacam drive Buat bikin motion Dan selamat Selamat Tiga tahun Tiga tahun kerja Itu Per dalam-per dalam-per dalam Terus Gitu Sampai sekarang Lumayan banyak pengalaman Yang didapat dari DJP Terima kasih buat DJP Sudah memberikan Memberikan pintu Buat saya Berkarya gitu Yaudah Terus Oke Sepertinya Udah ya Ini gak ada lagi yang tanya Atau mungkin masih ada yang mau tanya lagi Atau mau ada yang sharing mungkin Dari siapaat Atau Brahma Atau Mas Leonard Oke sepertinya Udah ya Buat semua Jangan lupa Untuk follow Youtube-nya Imagination Karena nanti Rekaman-rekaman Dari After Sharing Session-nya Akan di-share Di sana semua 잡아 DC 5 5 5 3 5 7